Al-Fatihah Al-Fatihah Ada yang punya cita-cita Namun cita-cita itu Belum segera terwujud mungkin Ada juga yang disitu punya keinginan Namun keinginannya belum terwujud Mungkin ada yang pengen Segera nikah karena merasa Usianya sudah di atas 25 tahun Atau mungkin sudah di atas 30 tahun Tapi kok belum Segera nikah ya? Padahal perasaannya Udah pengen banget gitu loh Tapi kenapa kok belum nyampe-nyampe ya jodohnya? Terkadang di antara kita ada yang Dan putus asa ada yang disitu tidak menyerah Termasuk saya punya temen dia sampai Disitu melamar tujuh kali ditolak Tapi dia tetap tidak menyerah Karena dia berharap yang ke-8 kalinya Barangkali nanti lamarannya bisa diperima Ya Inilah sebuah gambaran kehidupan Sebenernya kita ini dalam hidup Berproses Tidak ada dalam hidup ini Yang serba instan Termasuk ketika kita menginginkan sesuatu Bahkan sekalipun ketika kita makan mie yang dikatakan instan saja Misalnya pop mie gitu ya Atau mie instan yang di cup seperti itu Ketika kita beli mie instan Itu pun juga butuh proses Tidak bisa serta-merta Langsung tiba-tiba kita beli langsung kita makan Kita butuh proses Belinya aja pakai proses Ketika kita beli Nanti kemudian kita apakan Langsung tuang air panas Tidak bisa Dibuka dulu kemasannya Setelah dibuka kemasannya apa? Dituang air panasnya? Belum Diambil dulu bumbunya Setelah diambil dulu bumbunya Baru dituang air panasnya Dan seterusnya kita tunggu Sampai nanti benar-benar sudah lunak mie tersebut Mie yang dikatakan instan saja Butuh proses Apalagi kita dalam menjalani kehidupan ini Juga butuh proses Allah beserta orang-orang yang sabar Jadi dalam berproses ini ketika kita sabar Yakinlah Allah akan membersamai kepada kita Maka dengan demikian Ketika kita menjalani proses demi proses ini Kita harus yakin Pada saatnya Nanti kita akan menuju Ketitik yang kita harapkan Ketitik yang kita inginkan Saya akan memberikan sebuah gambaran Kisah hikmah Pada waktu itu ada lima orang Yang disitu nota bene Dipisahkan orang berkewarganegaraan Panama Lima orang ini suatu saat Dia menggali di sebuah gunung di Amerika Karena ada salah satu temannya Yang waktu itu ketika menggali di gunung itu Dia berhasil nemu sebongkah emas Lalu dia ngajak empat teman lainnya Akhirnya lima orang inilah Datang di tempat yang sama Dia menggali di gunung yang sama Sehari dua hari Gak dapat apa-apa Seminggu dua minggu Gak dapat apa-apa Sebulan dua bulan Gak dapat apa-apa Sampai akhirnya bulan yang Karena mereka menggali Gak dapat apa-apa Akhirnya lima orang ini Berpikir daripada kita tambah rugi Yuk mending kita pulang aja Ke negeri kita di Panama sana Kita jual perengkapan tambang kita ini Untuk bekal pulang ke negeri kita di Panama sana Akhirnya lima orang ini Menjual perengkapannya ke tukang pandi besi Tukang pandi besinya tanya Kenapa kamu jual Ya kami nambang di gunung sana Kami pikir kami bakal nemu tambang emas Ternyata kami gak nemu apa-apa Barangkali kamu mau melanjutkan ke sana Silahkan barangkali kamu nanti beruntung Akhirnya lima orang ini pulang dengan tangan hampa Sedangkan yang satu orang ini Si tukang pandi besi Dia gak menyanyiakan kesempatan yang ada Dia datang di tempat yang sama Dia menggali di tempat yang sama Dia hanya butuh menggali 30 cm lebih dalam Akhirnya dia bisa mendapatkan tambang emas terbesar Di Amerika saat itu Bayangkan seandainya lima orang dari Panama ini Mau sabar Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu Mereka akan bisa mendapatkan Apa yang selama ini mereka cari Begitu pula dengan kita Kadang kita pengen sukses besok hari Senin Tapi ternyata hari Senin kok belum bisa sukses Sabar barangkali besok hari Selasa Selasa kok belum bisa sukses Sabar barangkali besok hari Rebu Atau mungkin Senin minggu depannya Yang penting kita jangan sampai putus asa Termasuk dalam menjalani kehidupan ini Kita gak boleh sampai putus asa Kita harus tetap menjaga keimanan ini Sampai nanti kita mati dalam keadaan Husnul Khotimah dan kelak di akhirat Kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Ayo Ketika kita menggapai impian Harus yakin Tetap semangat Jangan putus asa Ketika kita menjaga keimanan Harus yakin Harus semangat Jangan sampai putus asa Jangan sampai terpengaruh Kita harus menjaga keimanan ini Melewati proses demi proses Sampai nanti kita selesai Sampai nanti tutup usia Dalam keadaan Husnul Khotimah Dan kelak Insya Allah kita akan dimasukkan Kedalam surga Alhamdulillah Jazakumullahu Khairoh Ada kurang lebih yang menaaf Yang sebesar-besarnya Akhir kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan Berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumullahu Khairoh Telah menonton